Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Mandre Dan kali ini saya kembali lagi ke Balele Langsun Kali ini sangat menarik sekali teman-teman Karena banyak sekali unit-unit yang dilelang untuk di minggu ini Saya datang ke sini itu di tanggal 24 September tahun 2020 Dan ini merupakan hari lelangnya Dan buat teman-teman semua kalau misalkan ada yang belum tahu Balele Langsun dia open house di setiap hari Rabu Dan juga di setiap hari Kamis Dan itu merupakan hari lelangnya sendiri Untuk hari lelangnya di hari Kamis Dan biasanya dimulai pada pukul 3 sore Ataupun pada waktu setelah asar Untuk lokasinya sendiri Balele Langsun ada di Ruko Cilodugmas Teman-teman bisa langsung datang Ataupun teman-teman bisa titip lelang Untuk kontak Balele Langsunnya saya simpan di deskripsi Oke teman-teman kita langsung saja untuk mulai Mobil apa saja yang ada di Balele Langsun Karena banyak sekali mobil-mobil yang ada di minggu ini Kita akan bahas semuanya Seperti apa detail dan juga harganya Oke teman-teman kita mulai saja dari mobil yang pertama Ini ada Toyota All New Soluna Unit ini tahun 2000 Dan untuk STNK mobil ini dia masih hidup Sampai Desember tahun 2020 Harga lelangnya sendiri ini cukup menarik Dijual dengan harga lelang di 30 juta rupiah teman-teman Untuk kondisi catnya ini masih sangat mulus sekali Dan sepertinya ini bukan warna aslinya ya Dan untuk velaknya sendiri dia sudah menggunakan velak yaris Ini merupakan velak yaris tipe G Dan pada tipe yaris Bapau ya Jadi untuk tampilannya cukup oke Dia menggunakan velak ring 15 Dan untuk kondisi banyak ini sekitar 40% Secara keseluruhan mobil ini bodinya masih sangat bagus Dan dibuka dengan harga lelang di 30 juta rupiah Teman-teman bisa cek langsung ke lokasi Balele Langsun Ataupun teman-teman bisa titip lelang Untuk kontaknya ada di deskripsi Oke teman-teman ini juga ada yang menarik Ada promo yang cukup menggiurkan Ini ada Daihatsu Grand Max unit 1500 cc Dia sudah ada AC, power steering, dan transmisi manual Tahun 2017 Dan STNK mobil ini dia mati di Juni tahun 2020 Mobil ini dijual dengan harga paketan saja Untuk 4 unit Daihatsu Grand Max seperti ini Dijual dengan harga lelang di 308 juta rupiah Dan kilometer mobil ini baru jalan di 116 ribu ya Kalau misalkan 308 juta dibagi 4 unit Kurang lebih mungkin per unitnya dijual dengan harga di 77 juta rupiah Untuk unitnya masih cukup oke teman-teman Dan ini merupakan Grand Max yang bermesin 1500 cc Sudah power steering juga Untuk velaknya dia original dari Grand Max Dan kondisi bannya itu sudah 30% Untuk kondisi bodinya masih cukup oke Teman-teman bisa cek langsung unitnya Yang ada di Balele Langsun Dan ini unitnya tersedia di tanggal 20 September tahun 2020 ini Oh sorry 24 September 2020 ini Dan mungkin saja unit ini masih bisa teman-teman dapatkan di Balele Langsun Oke teman-teman disini juga ada unit yang menarik Disini ada Toyota Kijang Innova tipe G tahun 2010 Transmisinya Matic dan kilometer mobil ini baru jalan di 117 ribu kilometer Harganya cukup menarik teman-teman Dijual dengan harga lelang di 90 juta rupiah Untuk kondisi keseluruhan mobil ini masih cukup bagus Namun di bagian lampu depannya sudah sedikit menguning Ini masih bisa digosok ataupun dibersihkan Begitu pula di bagian fog lampnya sudah menguning Namun untuk kondisi bodi dan juga catnya masih cukup oke Secara sekilas belum ada penyokan dan juga tidak ada indikasi bekas tabrak Warnanya warna abu-abu Kemudian kita geser untuk velaknya Disini velaknya velak original menggunakan ring 15 Kondisi banyak masih cukup oke Sekitar 60 persenan Dan secara keseluruhan bodi mobil ini masih cukup bagus Teman-teman bisa cek langsung unitnya di Balele Langsun Apalagi mobil ini dijual dengan harga lelang yang cukup menarik Di 90 juta rupiah saja Kita geser lagi karena banyak sekali ya Hari ini ada sekitar 70 unitan Disini ada Nissan Serena Nissan Serena ini dijual dengan harga lelang Sekarang turun harga jadi 145 juta Unit ini unit tipe High Way Star tahun 2013 Dan untuk kilometernya di 104 ribu Ini masih sangat bagus sekali ya kondisinya Apalagi ini tipe tertinggi, tipe High Way Star Catnya masih oke, masih kinclong Kemudian untuk kondisi secara sekilas Mobil ini masih cukup rekomendasi Apalagi harganya sekarang sangat menarik sekali Seharga mobil LCGC MPV baru Apalagi teman-teman bisa mendapatkan mobil premium Yang tampilannya masih cukup oke di tahun 2020 ini Untuk velgnya dia sudah diganti Menggunakan ukuran yang lebih besar Menggunakan velg dual tone juga Ini mungkin ukurannya menggunakan ring 19 ya Dan kondisi banyak masih cukup tebal Ini sekitar 70 sampai dengan 80 persen Nah teman-teman dengan harga di 145 juta Teman-teman bisa mendapatkan MPV mewah Nissan Sarena tipe High Way Star tahun 2013 Dan unitnya ada di Balele Langsun Kita geser lagi teman-teman Di sini ada Toyota Agia Toyota Agia ini dijual dengan harga lelang di 65 juta rupiah Kilometernya di 81 ribu Ini Agia 1000 cc tipe G transmisi manual tahun 2014 Nah ini warna abu-abu Velgnya sudah diganti Menggunakan velg aftermarket Namun secara keseluruhan Untuk kondisi bodinya masih cukup oke ya teman-teman Teman-teman bisa datang langsung ke Balele Langsun Untuk mengecek eksterior, interior, mesin dan juga lainnya Dan juga teman-teman tentunya bisa membawa ahli mekanik juga Agar lebih yakin Oke inilah Toyota Agia tahun 2014 Kilometer di 81 ribu Dijual dengan harga lelang di 65 juta rupiah Dan STNK nya mati di Mei tahun 2020 Kita geser lagi teman-teman Ini ada Honda Jazz Ini sangat menarik sekali Dijual dengan harga lelang di 45 juta rupiah Unit ini tahun 2005 Honda Jazz GD3 Ini transmisinya otomatis Dan unitnya tahun 2005 ya Seperti tadi saya sebutkan Kilometer di 141 ribu Harganya sekali lagi di 45 juta rupiah Nah ini warna merah Dan di bodi sebelah sampingnya Ada stiker warna hitam seperti itu Velaknya sudah diganti Menggunakan velak aftermarket Menggunakan ring 15 Sepertinya ya Untuk kondisi bannya ini Cenderung masih cukup oke Namun perlu diganti Kalau misalkan untuk keluar kota Ini sekitar 30% Untuk kondisi bannya Namun harganya sangat menarik teman-teman Honda Jazz ini dijual dengan harga lelang Di 45 juta rupiah Kita geser lagi teman-teman Di sini ada Datsun Go Cross Ini unit yang minggu kemarin ya Kilometernya di 30 ribu Tahun 2016 Sekarang harganya di 88 juta rupiah Oke kita coba geser lagi Di sini ada Daihatsu Grand Max Paketan 6 unit Ini tipe yang 1300 cc AC Transmisi manual Namun belum power steering Tahun 2018 Untuk kilometer di 72 ribuan Dijual dengan harga paketan 6 unit Seharga 465 juta rupiah Nah jadi cukup menggiurkan ya Grand Max di sini dijual dengan harga paketan Oke kita geser lagi Di sini ada Toyota Avanza Yang minggu kemarin sudah kita bahas Sekarang harganya di 100 juta rupiah Sudah turun ya teman-teman Oke kemudian di sini ada barang baru lagi Ini ada Daihatsu Aila 1000 cc Tipe D transmisi manual Tahun 2016 Kilometer di 142 ribu Sekarang harganya 51 juta rupiah saja Teman-teman bisa bawa pulang Daihatsu Aila Tahun 2016 Transmisi manual Cukup menarik kan teman-teman Untuk velgnya Menggunakan velg lain Ini sepertinya menggunakan velg Mitsubishi Mirage Kondisi bannya masih cukup oke Sekitar 70%an Dan untuk kondisi bodinya juga masih lumayan bagus Tidak ada penyokan Dan juga tidak ada indikasi bekas tabrakan Kita geser lagi Ini ada Toyota Yaris Toyota Yaris ini tahun 2010 Kilometer di 174 ribu Tipe S Limited Dan dijual dengan harga lelang di 74 juta rupiah Kilometernya di 174 ribu Dan untuk STNK nya dia mati di November tahun 2019 Inilah Toyota Yaris tahun 2010 Tipe S Limited Harga lelangnya dijual dengan harga di 74 juta rupiah saja Kita geser lagi teman-teman Banyak sekali unit-unit yang menarik Ini ada Honda Jazz ya Untuk harganya sekarang di 110 juta Ini kita coba baca lebih dekat Karena tidak terlalu kelihatan Kilometer 45 ribu tahun 2013 Jazz G8 1500 cc E Tipe manual Dan ini harganya dijual dengan harga di 110 juta rupiah saja teman-teman Kondisinya masih sangat bagus sekali Cat nya masih sangat mengkilap Untuk velg nya seperti ini Karena ini merupakan tipe S Beda dengan velg kepunyaan tipe RS Namun ini cukup gampang ya Kalau misalkan dilihat sekilas Sepertinya ini mobilnya sedikit diceperkan Ataupun dipendekkan Tapi untuk kondisi secara keseluruhan Mobil ini masih sangat bagus sekali Harganya di 110 juta rupiah Untuk Honda Jazz Unit tahun 2013 Oke kita coba geser lagi teman-teman Disini juga ada Toyota Sienta ya Ini Toyota Sienta Mobil keluarga yang cukup menarik Apalagi ini tipe tertingginya Tipe Q Transmisi CVT Otomatis ya Tahun 2018 STNK nya mati di Juli tahun 2020 Dan kilometernya baru jalan di 14.000 km saja Untuk harga lelangnya sendiri Mobil ini dijual dengan harga lelang di 175 juta rupiah Kondisinya masih sangat bagus sekali Bisa teman-teman lihat Oh iya mungkin ada minus Di pintu sebelah kanan belakang Itu ada penyok ya Baru kelihatan oleh saya Namun di bagian depan Kondisinya masih cukup oke Harganya dijual dengan harga di 175 juta rupiah Untuk Toyota Sienta 1500 cc Tipe Q Otomatis tahun 2018 Dan STNK nya mati di Juli tahun 2020 Kita geser lagi Disini ada Toyota Kijang Innova juga Unit ini dijual dengan harga lelang yang cukup menarik Di 62 juta rupiah saja Kita coba baca dulu detailnya Karena kurang begitu kelihatan Innova 2000 cc Tipe V transmisi otomatis Tahun 2005 STNK nya di Oktober 2020 Kilometer di 226.000 Harganya dijual dengan harga lelang di 62 juta rupiah Kondisinya seperti ini teman-teman Velaknya sudah diganti menggunakan velak yang cukup besar Ini sepertinya ring 18 Dan untuk tapaknya juga cukup lebar Sehingga tampilannya menjadi terlihat lebih tinggi Sekilas seperti terlihat Seperti mobil SUV ya Karena dengan ukuran ban dan velg sebesar itu Kita coba geser lagi teman-teman Untuk mencari mobil yang menarik lain-lainnya Disini ada Toyota Avanza 1300 cc tipe G transmisi manual tahun 2015 Kilometer di 94.000 Dan dijual dengan harga lelang di 88 juta rupiah Oke ini Toyota Avanza tipe G transmisi manual tahun 2015 Harganya cukup menarik di 88 juta rupiah Kondisi cat dan juga bodinya masih cukup oke Dengan warna silver seperti ini Kita coba geser lagi teman-teman Ini paketan yang 6 unit tadi 465 juta Grand Max Disini juga ada Nissan Grand Livina Unit ini dijual dengan harga di 52 juta rupiah Tahun 2012 Dan kilometernya di 122 ribu saja Untuk STNK nya dia mati di November tahun 2019 Ternyata banyak sekali mobil-mobil menarik di balai lelangsun Teman-teman wajib datang untuk melihat unit-unit yang menarik lainnya Ini ada Datsun Go Sekarang turun harga jadi 55 juta rupiah Kilometer 32 ribu tahun 2016 STNK mati di Februari 2019 Ini Gopolis Panca yang tipe T Lalu disini ada Nissan Evalia Nissan Evalia ini dijual dengan harga lelang di 60 juta rupiah Kilometer di 140 ribu STNK mati di April 2019 Unit tahun 2014 Dan ini merupakan tipe XV transmisi otomatis Ini cukup menarik harganya di 60 juta rupiah Untuk harga lelangnya sendiri Kita coba geser lagi teman-teman Disini ada Daihatsu Terios Daihatsu Terios ini dijual dengan harga lelang di 66 juta rupiah Unit ini merupakan unit tahun 2009 Untuk STNK nya mati di Juli 2020 Kilometer di 167 ribu Dan ini merupakan Daihatsu Terios Tipe TX transmisi otomatis Harganya di 66 juta rupiah Minusnya bumper sedikit longgar Kemudian di cover spion tidak ada Kemudian untuk kondisi yang lainnya masih cukup oke Kondisi ban sekitar 40 persenan Di bagian atap ada sedikit kotor seperti itu Dan ini kondisi keseluruhan dari Daihatsu Terios Dengan harga di 66 juta rupiah saja Oke teman-teman disini juga ada Suzuki Carry Tahun 2010 Unitnya dijual dengan harga di 30 juta rupiah Untuk mobil pickup ini sayang sekali STNK nya tidak ada Dan kilometer di 97 ribu rupiah 97 ribu rupiah emang uang ya 97 ribu kilometer Sorry 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 Oke disini ada Toyota Vios teman-teman Toyota Vios dijual dengan harga lelang 102 juta rupiah Unit tahun 2015 Kilometernya baru jalan di 70 ribu STNK mati di Juni tahun 2020 Oke ini Toyota Vios tipe G Transmisi otomatis Harganya di 102 juta rupiah Oke teman-teman disini juga ada Ford Ford Fiesta Unit ini dijual dengan harga di 55 juta rupiah Kemudian untuk kilometernya di 70 ribu Untuk unit ini tahun 2011 Tipenya itu tipe LAT S ya Dijual dengan harga lelang di 55 juta rupiah Oke guys disini juga ada Daihatsu Aila 1000 cc tipe X transmisi manual berwarna merah Unit ini tahun 2015 dan dijual dengan harga lelang di 55 juta rupiah Yang sangat spesial Kilometer mobil ini baru jalan di 13 ribu kilometer saja Dan STNK nya mati di Desember tahun 2020 Jadi masih aktif ya teman-teman Kemudian disini juga ada Toyota Rush Unit ini dijual dengan harga lelang di 126 juta Disini juga ada Grand Livina Ada Mazda Kemudian dan unit-unit lainnya masih banyak Nah kita review sekilas aja teman-teman Makanya buat teman-teman semua Bisa datang langsung ke Balele Langsun Untuk mengetahui mobil-mobil Yang sangat murah sekali di Balele Langsun Dan pilihannya banyak ya teman-teman Jangan sampai keduluan orang lain Dan buat teman-teman semua Bisa hubungin kontak yang ada di deskripsi Kalau misalkan teman-teman ingin titip lelang Ataupun ingin mengetahui informasi lebih lanjut Di Balele Langsun Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman semua Stay safe dan sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih